Intro Pada hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di kota Majalengka, petugas cekpoin posko perbatasan secara intensif memeriksa kendaraan yang masuk ke Kabupaten Majalengka. Selain itu para petugas juga mensosialisasikan kepada para pengendara kendaraan agar wajib menggunakan masker. Para pengendara dan penumpang yang berada di kendaraan akan dipersilakan turun untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer serta dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan termogang. Para petugas juga melakukan pendataan para pemudik dengan mencatat identitas dan suhu tubuh pemudik. Sejak pagi hingga siang hari diberlakukannya PSBB, di hari kedua ini terdapat sekitar 100 kendaraan yang memasuki kawasan Majalengka. Namun dari hasil pemeriksaan petugas medis, kondisi kesehatan para pemudik dinyatakan normal. Para petugas checkpoint posko perbatasan sumber jaya Cirebon akan secara fleksibel dalam memperlakukan para pemudik sejak dikeluarkannya Surat Edaran Permen Hub nomor 25 tahun 2020. Untuk tentu yang tidak pakai masker, paling 10 persen-an lah di pengendaraan lain. Dan yang pakai helm-helm juga, ada 50 persen itu yang tidak pakai helm. Nah ini tentang kualitas walaupun ada sosial, dari pendatang luar kota masuk ke Majalengka, tapi belum ditemukan surat jalannya. Masih kita ada kegeksanaan untuk surat jalannya ada, tapi sampai saat ini belum ditemukan yang dari luar kota memakai surat jalannya juga. Serta sendiri, sementara, dikecek dari pihak pertanian maupun menempuh kesempatan wilayah di perabatan Majaleng, ukuran maling 35, 36, dan belum ada ases yang tujuan ke COVID-19. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!